Assalamualaikum ananda yang soleh-soleha Jumpa lagi dengan Bu Aryani pada pelajaran Matematika kelas 2 Sebelum kita mulai materi ini, mari sama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga diberi kepahaman oleh Allah SWT Materi pembelajaran kita adalah mengenal pecahan nilai uang Nah anak ibu, uang yang biasa kita gunakan ada dua Yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas Nah anak ibu, berikut adalah contoh uang logam yang masih kita gunakan Anak ibu bisa menjumpai uang 100 rupiah dan 200 rupiah di minimarket terdekat Ada juga uang 500 dan uang 1000 Mari kita perhatikan ananda Berikut adalah cara penulisan nilai uang Setelah RP, tidak ada tanda titik ataupun sepasi Contoh 100 rupiah Penulisannya RP 100,00 Berikut adalah pecahan nilai uang kertas Ada uang kertas 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah Nah anak ibu, coba perhatikan nilai uang dalam layar berikut ini Ada dua lembar pecahan uang 2000 rupiah, ada dua keping uang pecahan 500 rupiah Jadi keseluruhan nilai uang tersebut adalah 5000 rupiah Dua lembar uang pecahan 2000 rupiah menjadi 4000 rupiah, dan dua keping uang 500 rupiah menjadi 1000 rupiah Demikianlah penjelasan tentang pecahan nilai uang Selanjutnya, anda bisa mengerjakan tugas matematika latihan pertama yang moksitnya tadi sudah diberikan Sekian materi kita Semoga diberi pahaman oleh Allah SWT Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh